Bapak-apak-apak-apak-apak-apak. Baru-baru ini rekaman CCTV diduga usai kejadian KDRT Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora tersebar. Ini tanggapan kepolisian. Beberapa waktu lalu, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke polisi atas dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Dalam laporan tersebut, Lesti Kejora mengaku dicekik dan dibanting Rizky Bilar hingga membuat Lesti Kejora harus menjalani perawatan di rumah sakit. Namun, beberapa waktu lalu rekaman CCTV usai kejadian KDRT di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar beredar di media sosial. Dalam rekaman CCTV tersebut, Lesti Kejora tampak menggendong anaknya dan memberikannya ke seorang wanita yang diduga babysitter. Kemudian tampak Lesti Kejora berjalan meninggalkan rumahnya dan masuk ke dalam mobil. Menanggapi rekaman CCTV yang beredar tersebut, Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, mengungkapkan bahwa CCTV termasuk barang bukti dalam kasus ini. CCTV adalah barang bukti pendukung, itu adalah pendukung, kayak visum, foto-foto kemudian CCTV, itu adalah barang bukti pendukung. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan kita butuh itu semua karena itu semua menjawab semua yang dipertanyakan apa betul atau tidak. Ungkap Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, saat ditemui grid, ID di Polres Jakarta Selatan, Selasa, 11 Oktober 2022. Sedangkan CCTV di kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang baru-baru ini beredar ke publik tersebut masih didalami oleh kepolisian. Itu masih didalami, yang jelas kita kumpulkan semua itu yang harus kita dalami untuk memperjelas semua kasus yang sudah dilaporkan, ungkap Nurmadewi. Nurmadewi mempertegas, CCTV yang saat ini sudah berada di tangan penyidik, tidak bisa disebarkan ke publik. CCTV yang sudah penyidik simpan ada di penyidik, sementara tidak bisa dibuka, jika ada sidang baru kita buka semua, visum pun yang membaca dokter, tutup Nurmadewi. Terima kasih telah menonton!